Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Paul Muhammad Iryawan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke tempat logistik utama pencoblosan di kantor Kejamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Iryawan pun terus menekankan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat tetap netral dalam pemilu kada pada Rabu besok. ASN yang berpihak pada salah satu paslon akan diberikan sanksi berat berupa pencabutan pangkat jabatan. Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Paul Muhammad Iryawan inspeksi mendadak atau sidak ke tempat logistik utama pencoblosan di kantor Kejamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule ini langsung meninjau segala persiapan logistik pemilu kada baik untuk Pilgub Jabar maupun Pilwalkot Bandung. Dalam sidak ini Iryawan meminta agar seluruh pihak terkait baik dari Kecamatan, KPU Kota Bandung, dan KPU Jawa Barat tetap menjaga seluruh logistik pemilu kada dengan aman sehingga Pilkada Serentak Rabu mendatang berjalan jujur dan adil. Selain itu Iryawan terus menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN sejawa Barat untuk bersikap netral dalam Pilkada Tahun ini. Oknum ASN yang mendukung salah satu paslon akan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan pangkat jabatan. Memastikan dengan logistik pemilu karena tiga hari yang lalu kami rapat di Kron mengecek bagaimana kesiapan KPU 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 Kota dan sudah akan siap untuk berima logistik ternyata sekarang apabila logistik ada di Kecamatan. Rencana malam besok harus sudah sampai di tingkat lurahan untuk segera nanti di dropping di TPS yang ada. Pada prinsipnya setelah saya melihat secara fakta insya Allah semua akan biar lancar karena ini sampling saja saya juga tidak memberitahu akan ke sini. Dan setelah ini ada lagi tempat lain yang kira-kira saya tidak boleh tahu. Jadi hari ini memang sesuai dengan timeline ada di Kecamatan sehingga faktanya real ada di Kecamatan. Dan saya minta ke penjalan-penjalan pemilu yang lainnya supaya bau-membau, bantu-membantu, nanti distribusi ada perangkatnya, ada transportasinya, ada pengamanannya. Sehingga nanti betul-betul tepat pada waktu. Dan tadi saya tekan kembali, penjalan-penjalan pemilu harapnya terlaku. Saya lagi terus tidak pernah bosan saya menyampaikan ini agar semua bisa dipatuhi, dipamai dan melaksanakan. Sejauh ini persiapan logistik pemilu Kada sudah hampir 90% dan selasa ini surat suara didistribusikan ke kantor kelurahan sebelum dikirim ke tiap TPS masing-masing daerah. Iwan Akurniawan, Bandung TV